Vaksin Sinovac mulai diterima di sejumlah daerah di Aceh. Sebanyak 1.874 vial vaksin Sinovac tiba di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pidijaya Senin Siang. Vaksin Sinovac dikirim Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menggunakan mobil khusus gudang farmasi. Sejumlah petugas dan tenaga kesehatan membongkar vaksin dari mobil untuk disimpan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan setempat. Bahkan perjalanan dari Dinas Kesehatan Provinsi tak luput dari pengawalan khusus. Petugas memeriksa jumlah vaksin yang tiba di kantor Dinas Kesehatan Pidijaya. Pos pengamanan khusus vaksin disiagakan di depan gudang penyimpanan untuk keamanan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pidijaya, Edy Azwar, mengatakan vaksin tersebut untuk memvaksinasi ratusan tenaga kesehatan yang akan berlangsung 15 Februari 2021, tahap pertama. Vaksinasi akan digelar di Rumah Sakit Umum daerah Pidijaya, menyasar 1.882 tenaga kesehatan. Inti kita baru dikirim 1.824 vaksin, jadi sementara kita yang kita rekanakan ada 1.882 tenaga kesehatan seperti itu. Tapi ini kan nanti akan terjadi screening, apabila tidak semua orang nanti akan bisa revaksinasi, kita akan melakukan screening pada semua orang. Tempat penyimpanan vaksin berada di gudang Dinas Kesehatan. Penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dilakukan. Sementara petugas pengawal vaksin provinsi pun kembali ke Banda Aceh. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Bidijaya.